Halo semuanya, nama aku Novia, aku sekolah di Sejian University, jurusan DKP. Hari ini aku mau ngajak kalian keliling-keliling universitasku. Yuk, langsung cap dus aja. Jadi, sekolah Sejian University ini terkenal sama jurusan desainnya. Di sini ada 4 jurusan desain, yaitu yang paling terkenal tuh jurusan fashion design, arsitek, industrial design, sama DKP. Jadi, ini sekolahnya. Hai guys, jadi ini ruang kelasku. Biasanya kita sanggah di sini. Ayo kita masuk aja langsung. Mantap. Bentar. Wah, itu sih yang di depan tuh harus giniin. Itu kelas animasi. Untuk modeling suatu kartun, kita harus bisa modeling mereka pakai tangan. Jadi, tidak hanya di laptop. Bentar ya, aku aneh dulu. Ini mukanya semua kenapa di plastiknya? Oh, dari-dari-dari, ya? Oh, dari-dari, ya? Kita serang dulu. Eh, ini keren loh ini. Wah, luar biasa ini memang. Wah. Jadi, ini apa nih, Ce? Kentang. Ini semua karya orang ya, sebenarnya? Iya, karya orang. Lihat ya, suka keren-keren loh, guys. Ini emang karya manusia ini emang keren-keren. Biasanya kita anak desain kan pasti harus punya kontrosi. Karena barang-barang kita banyak, beli apa, segala macem. Jadi, kita punya studio sendiri. Ayo kita masuk. Sekotor ini. Boleh masuk, kan? Boleh, boleh. Sekotor ini. Boleh, boleh. Sekotor ini. Aduh. Kalau gelap, waktunya tidur. Kita udah sampai di lantai 6, jurusan semakin naik, semakin serius. Industrial Design. Ini hasil karyanya. Ini keren banget sih. Ngantap. Jadi, Jay, ini kalau misalnya beli barang kayak gini, dibayar sekolah atau? Kita bayar sendiri. Mohon maaf. Berarti, budgetnya kira-kira berapa, Jay? Tergantung kita mau bikin apa. Misalnya, proyek kita, kita pingin bikin pakai bahannya yang murah, nggak usah mahal jadinya ya murah. Tapi kalau mau, oh terpaksa harus pakai akrilik, apa-apa, segala macem, harus dilaser. Bisa sampai Rp30.000, Rp50.000. Jadi, sebenarnya itu apa sih ini barang-barang kayak cuma dekorasi doang nggak sih? Nggak, ada ini ya. Ada gunanya itu dibaca. Oh, jadi ini barang-barang di sini sebenarnya ada gunanya ya, Jay? Ada, ada cara penggunaannya apa, tujuan di-design bentuknya seperti ini itu kenapa, gitu. Kamu lihat desainnya tadi, itu artinya itu lucu banget nih bisa dibaca. Mereka punya idea itu, I cannot share your sufferings, but I'm with you in pain and spend your menstrual period together. Jadi maksudnya, biar cowoknya bisa merasakan sakitnya menstrual ceweknya, gitu. Desain bendanya seperti itu. Keren banget ya guys, ya? Iya. Wah, harap deno. Jadi, Jay, kita di Lantai 7-nya ada apa ya? Iya, semakin naik semakin serius. Ini Lantai 7, Arsitek Capco. Yang selagi. Lagi yang ingin sih? Oke, jadi kita ini lagi di taman main park sekolah ini. Terus, kita biasanya tuh sering bisa duduk-duduk kayak piknik di sini nih. piknik-piknik. Terus kalau lagi ada matahari tuh, anget kan, kita bisa tiduran di rumputnya. Tapi karena hari ini kayaknya lagi pada nggak ada yang tiduran, tapi biasanya bisa tiduran di situ. Jadi di sini sekolahnya terkenal banget ini ya, tepat syuting ya? Iya, tepat syuting. Karena ada Xiao Qingdeng kesini, Jeje Lin kesini, Wang Talu kesini, Jo M Papa kesini, banyak lah yang kesini. Emang ya sekolah artis ya? Sekolah artis. Oke, jadi sekarang kita ada di kantin, kantinnya cuma ada satu, lantai ini doang. Nih, resto-restonya. Yudah cuma satu kotak gini. Iya. Jadi kita dimana sih? Jadi kita sudah mulai di jurusan yang paling terkenal di Secienta Shunyi, jurusan fashion design. Ini ada loker-lokernya. Khususkan mereka pada punya loker. Karena barang-barangnya juga banyak kain-kain. Terus nih, kayak tukang jahit tuh. Ruangan menjahitnya. Kesana banyak tuh, semakin kesana. Ini mainannya apa sih? Oh, Jepang ya. Coba ya. Kalau bisa, viewersnya... Iya, mantap. Iya, mantap. Iya, berarti memang tidak jodoh ya, guys. Ya, jadi kita dimana, Ce? Jadi ini sekarang kita lagi di gedung olahraga. Ini sekarang yang aku lagi berdiri di jogging track. Oh, jogging track ya? Jogging tracknya di atas, tapi sambil menghirup udara segar. Jadi beda. Salah sini pemandangannya, guys, luar biasa. Mantap jiwa. Ada gembatan juga? Jadi sekarang kita di gedung yang... Eh, ruangan yang bisa buat volley sama bulu tangkis. Gak usah pake AC karena udah dapet udara dari luar. Mantap. Keren, ya? Caep. Ini perpustakaan. Banyak buku sih. Semuanya bisa dipinjem. Seperti biasa lah kayak perpustakaan pada umumnya. Ya guys, jadi kita kan tadi kan udah keliling-kelilingnya bareng Cinovi ya. Iya. Udah melihat pemandangan luar biasa dari sekolah Sijenta. Mantap. Jadi gila kerebat kan guys ya? Mantap kan. Beda dari sekolah-sekolah yang lain nggak? Betul. Ini aduh ya ampun. Bandingkan sekolah gua. Hidden gems guys. Selain sekolahnya bagus, muridnya juga bagus-bagus. Oke guys, siap guys. Siap guys. Aduh, memangnya mulai nih. Jadi guys, kayaknya kita udah capek nih keliling-keliling ya. Sekarang waktunya dengerin suara pelajarnya dari... Sejenta. Sejenta. Nah, langsung aja... Cacu. Kita interisiin mereka, oke? Let's go. Oke, nama aku Novi. Eh, aku liat kamera. Sejenta. Jadi apa rasa namanya kuliah di Sijenta? Pertama, karena aku emang pingin sekolah desain. Terus cari di internet dulu waktu SMA. Ternyata desain yang bagus di Taiwan itu ada Sejenta. Terus kebetulan bangunannya bagus. Terus tertarik karena bangunannya modern kan. Beda sama sekolah-sekolah yang lain. Jadinya fix pengen masuk ke Sejenta. Tadinya aku pengen... Pokoknya udah tau pengen belajar fashion gitu. Terus abis itu mau keluar negeri. Terus ke yang kejauhan gitu, Eropa-Eropa kan terlalu mahal. Terus akhirnya pilih yaudah Taiwan. Terus Taiwan terkenalan sama Naira Sijen gitu. Karena pas dari SMA udah tau mau masuk industrial design. Terus ngeliat Sejian itu tulisannya top 30 in the world design school. Jadi tertarik gitu. Terus aku coba apply dan... Karena pas cari-cari sekolah gitu, nampak namanya gitu. Direkomendasi juga sama orang. Boleh berbagi pengalaman ga? Belajar pencintusan yang kamu bilang? Capek. Kayak... Bakal begadang terus. Terus gurunya juga tegas banget. Kayak dia... Dia ga sungkan-sungkan marahin kamu walaupun kamu kayak murid internasional. Tapi... Ya... Ada alasan yang mereka tegas gitu. Capek. Bakal capek. Tapi seru sih. Kayak... Gurunya bener-bener kayak baik-baik gitu. Itu... Nge-push kamu buat... Paling... Paling bagus gitu. Hmm... Jadi pas... Pertama masuk itu mikirnya oh... Dateng ya... Apa... Mungkin... Oh gambar-gambar gitu kan. Atau ga kayak... Langsung jahit yang kita mau. Ternyata kayak diajarin dulu dari basic paling basic. Kayak... Belajar... Pake mesin jahit. Sekolah design di Taiwan itu beda sama sekolah di Indo. Apalagi sekolah secintasuri ini... Jurusannya ini agak beda. Karena aku pertama masuk sekolah DKAV. DKAV aku kira maunya tuh kayak... Oh... Komputer gitu. Cuman poster, edit video, segala macem. Apa... Iklan, apa-apa gitu. Tapi ternyata... Di sejian Tasso yang enggak. Kayak... Ternyata kita lebih membuat suatu benda gitu. Terus... Pengalamannya kita belajar... Tentang... Benda-benda itu punya... Bahan yang berbeda. Terus... Kayak setiap bahan itu punya... Memberikan perasaan yang berbeda. Terus... Tahu tempat-tempat di Taiwan dimana beli bahan-bahan. Nama lainnya dia industrial design itu... Product design. Jadi aku kayak buat-buat produk. Sketching. Terus bikin mock-up, prototype. Terus harus bikin pake tangan juga. Dan sejian itu ada... Ada pabriknya sendiri. Kayak isinya mesin-mesin. Terus kalian harus belajar pakenya gimana. Kalau mau buat prototype gitu. Dan dari sekolah itu ada suci nggak untuk pake tangan itu? Sa... Enggak sih. Kecuali kamu ada misalnya apply scholarship. Gitu-gitu. Agak shock gitu sih. Karena... Ehm... Aku pasti... Indol belajar musiknya tuh gak... Segit... Gila ini gitu. Sebanyak ini. Terus tiba-tiba disini... Banyak banget. Harus dilatih gitu. Terus banyak... Teknik yang aku harus pelajari lagi. Jurusan musik disini tuh sedikit banget sih. Jadi kayak satu kelas bisa 20 orang doang. Gitu. Jadi kalian gantian ya main piano? Oh, oh. Itu kayak kelas teori. Kalo main piano tuh satu-satu. Oh. Kayak satu orang satu jam nanti udah keluar. Maru masuk yang lain gitu. Jadi gimana orang-orang yang ada ngomong atasnya terbatasan bahasa? Terbatasan bahasa. Pertama harus ngomong kalo memang kita... Orang luar negeri. Jadi supaya orang-orang tau kalo kita orang luar negeri. Mandaranya terbatas. Supaya mereka ngomong mandarinya level yang lebih basic ke kita. Terutama guru-guru. Terus harus cari temen Taiwan yang bisa diandalkan. Gitu. Aku sih pede aja sih. Yang pasti paling penting disini cari temen. Terus... Ya... Paksa ngobrol sih. Pasti pelan-pelan bakal berkembang. Bakal lebih... Lebih bagus lah mandarinya. Gimana nih teman belajar di sosial ini? Sebenernya lingkungannya lumayan bagus. Kayak desainnya bagus gitu kan. Jenung-jenungnya segala. Terus tapi kalo fasilitas perjurusannya... Menurut gua kurang banget sih kalo buat ration. Kayak... Lu ga ada tempat buat taro barang-barang lu. Terus kayak cuma satu locker begitu. Lockernya kayak dibagi berdua gitu. Makanannya... Makanannya menurut aku sih kurang banyak pilihan variasinya. Cuman... Lokasinya oke kalo mau misalnya ke... Daerah Sini atau beli-beli bahan gitu... Gampang. Kayak MRT juga deket. Bus juga deket. Kalo untuk aku lengkap sih. Kayak ruang latihan 24 jam. Terus nantinya juga enak makanannya. Aku suka sih. Ga terlalu besar. Jadi kayak mau kemana-mana lebih deket. Terus... Dormku sama gedung musikku deket. Jadi ga usah... Cepat-cepat. Ga usah buru-buru gitu kalo mau masuk kelas. Pemandangan bagus. Gedung modern. Murid-muridnya cakep. Sama gurunya banyak yang bisa bahasa Inggris sih. Kayak... Karena sekolah desain kan. Jadi mungkin kebanyakan lulusan luar. Jadi kebanyakan mereka bisa bahasa Inggris. Guru-gurunya baik. Terus kayak beneran diajarin. Dari basic gitu. Dari ga bisa sampe bisa. Disini... Gurunya emang kayak profesional banget di bidangnya. Jadi bakal belajar banyak banget. Minusnya... Wifi nya lambat. Terus... Terus udah gitu ada limitnya. Kayak sehari mungkin kayak 5 giga gitu. Terus abis. Ini maksudnya wifi di dorm atau di satu sekolah? Dorm juga. Satu sekolah juga. Aku dari dulu udah kesepian. Sampai disini makin kesepian. Karena... Kan keterbatasan... Keterbatasan bahasa. Jadi... Ga tau mau gimana ngomong. Dan bersosialisa sama orang lain gitu. Karena kita jurusan desain. Menurutku sekitar sekolah kurang ada orang yang jual buat bahan-bahan. Yang kita butuhkan buat desain. Kayak kayu apa. Kan disini kan ga ada. Jadi kita harus pergi ke tempat yang jauh. Tak jauh. Tak jauh. Tak jauh. Tamiko seamlessnya ga tau di spells off. Tak jauh. Tak jauh.